Hezbollah disebut telah menembakkan lebih dari 12.000 roket, rudal dan pesawat tak berawak ke Israel selama setahun terakhir Hal itu diungkapkan oleh jurubicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari pada Rabu 9 Oktober 2024 Akibat serangan Hezbollah itu, 60.000 warga Israel terpaksa mengungsi dari rumah mereka Sejak itu, Hezbollah telah menyebutkan lebih dari 12.000 roket, misil, dan UAVs di Israel memperkenalkan 60.000 israelis terpaksa dari rumah mereka, dan berpikir-pikir lebih kembali ke pembunyakannya sehari-hari Lebih lanjut, Hagari menyebut Hezbollah menyimpan senjata mereka di bawah perlindungan warga SIPI Lebanon Menurut Hagari, Dahieh bukan hanya bagian lain dari Beirut, tapi juga sebagai benteng pertahanan Hezbollah Sementara itu, Israel juga telah melakukan ribuan serangan udara di Lebanon sejak tahun lalu yang sebagian besar serangan mengarah ke bagian selatan negara tersebut Bahkan pengeboman Israel telah meningkat dan meluas ke sebagian besar wilayah di seluruh Lebanon sejak pertengahan September Serangan Israel itu menewaskan lebih dari 1.400 orang yang seperempatnya adalah perempuan dan anak-anak Serangan itu juga menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi dan menyebabkan sejumlah kerusakan Menurut unit tanggap krisis negara Lebanon, secara keseluruhan serangan-serangan di Lebanon sejak tahun lalu telah menewaskan 2.119 orang dan melukai 10.019 orang lainnya Selain menewaskan warga SIPI, petugas kesehatan dan tentara, serangan Israel juga menewaskan anggota dan komandan Hezbollah Hagari menjelaskan, operasi melawan Hezbollah bertujuan menghilangkan ancaman terhadap warga SIPI Israel dan memungkinkan semua warga Israel untuk kembali ke rumah mereka dengan aman Terima kasih telah menonton!